Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar menghadiri zikir dan sholat subuh gabungan tingkat Provinsi DKI Jakarta di Masjid Al-Muhajirin Kompek Transito Indok Transmigrasi PPKD, Jalan Haji Naman, Luran, Pondok Lapa, Kecamatan Duren Sawit. Pada kesempatan ini, Wali Kota menyerahkan secara simbolis santunan terhadap 50 anak yatim piatu sebesar 10 juta dengan masing-masing menerima 200 ribu rupiah. Dana tersebut merupakan hasil pengumpulan Jakarta, Infak, dan Sodako basis Jakarta Timur. Kegiatan yang digelar oleh Forum Komunikasi Ulama dan Umaro Provinsi DKI Jakarta sebagai ajang silaturahmi Umaro dan Ulama guna meningkatkan sinergitas dan kerjasama yang berkesinambungan dalam rangka membangun Kota Jakarta Timur untuk mewujudkan maju kotanya dan bahagia warganya. Kegiatan kerohanian sholat subuh bersama para alim ulama dan umaro tersebut dilangkai dengan doa, zikir bersama, dan tausia keagamaan hikmah fajar dengan mengangkat tema keutamaan bulan Muharram 1440 Hijriah yang disampaikan oleh Kiaji Mujib Kudori. Alhamdulillah, hari ini kita selesai berlambungan di Alhamdulillah. Alhamdulillah, kegiatan rutinnya eptowulum DKI Jakarta yang dipimpin oleh Kiaji Mujib Kudori. Tentunya kegiatan ini sangat positif sekali, khususnya untuk kemahaman umat di Jakarta Timur. Saya berterima kasih dengan eptowulum DKI Jakarta. Saya berharap kegiatan ini yang satu ulama Umaro akan timpur sinergitas yang lebih baik dari depannya. Saya menyampaikan ke awal, saya dilantik. Saya berharap masjid itu bukan hanya untuk sholat, tapi untuk semua permasalahan. Sumber ilmu, sumber sirat rohim, sumber musuh-musuh kebijakan, sebagainya. Untuk itu, harapkan saya, bukan hanya saya, tapi semua ulama punya tugas yang sama dengan pemerintahan. Pemerintahan membuat regulasi kebijakan. Ulama membantu menjalankan regulasi tadi. Menyadarkan umat, mengajak umat, mengedukasi umat tentang program-program pemerintah untuk membangun umat ke depan lebih baiknya. Saya sampaikan, ini bukan tugasnya hanya bahwa Umaro, tapi ulama juga punya hak yang sangat penting, yang sangat urgen. Artinya, semua itu harus berperan yang sama, punya hak yang sama. Tentunya ada di sini, ada kepolisian, ada TNI, ada pemerintahan, ada ulama. Saya kira tugas yang sangat tahu untuk mengajak, untuk menjaga, untuk menjaga, untuk menjaga, untuk menjaga. Terutama program-program untuk generasi muda. Karena generasi muda ini generasi yang kita harapkan. Kalau saya dan Pak Kiai, para pemimpin dan saudara kepala lima, mungkin ya istilahnya penyemangat lah ya. Tapi yang paling penting generasi muda. Terutama dari usia paut, SD, SMA, SMA itu harus diajak, di edukasi untuk menghindari hal-hal yang negatif. Ya, kita ini ingin mendorong supaya kembali kepada Allah, mendekatkan diri. Sebab sekarang ini jamannya, jaman susah. Mencari kerja susah, cari bimik susah, terus lagi cari yang namanya pekerjaan susah dan lain sebagainya. Lah, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, nanti dicarikan jalan keluar daripada segala kesusahan. Tidak ada lain, kita ini tidak ada politik unsur yang lain-lain, hanya ingin mengajak umat untuk beribadah. Pak Insya Allah, kalau sudah yang namanya umatnya beribadah, diberikan keberkahan oleh Allah dari langit maupun dari itu saja. Jadi ini, kalau antara ulama, kemarau, dan masyarakat itu bergabung, itu kuat. Semuanya bisa digenggam, luar biasa, teruskan. Kita akan coba dekati masyarakat, tentu melalui aparat dari ibu, dari pelurah, menggerakkan KRW, KRT ke masyarakat, mungkin saya yang langsung destrut saja. Akan kita coba gerakkan supaya remaja-remaja ini, karena ada fasilitas, ada pelatihan, ada dari dukungan dari camat, dari lurah, luar biasa. Tinggal bagaimana menggerakkan pemuda itu bisa termotivasi karena untuk masuk depan mereka. Ini menjadi salah satu pusat pembinaan remaja, pemuda, termasuk juga pengangguran yang sedang mencari pekerja, dari aspek religi, dari aspek mental spiritual di sini. Ya memang mungkin belum dibuat satu program khusus, khusus untuk kalau pembinaan mental spiritual fisik ya, MFB kan sudah ada sih, sebelum kursus di sini, duduk dulu di lapangan, pada baris berbaris, ada kedisiplin, segala macam. Tapi mungkin dari aspek secara khusus, menguatkan mental dia dari sisi aspek religiusnya, itu memang perlu dikati. Dari Keluran Pondok Lapa, Kecamatan Duren Sawit, Tim Timur Jakarta, GoAidi, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.